oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di Pembali Baris ID pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan safety briefing di rumah sakit jadi, di rumah sakit itu banyak sekali agenda-agenda yang melibatkan banyak orang ya tidak melibatkan tamu-tamu dari luar sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mengenalkan potensi bahaya dan risiko yang ada di rumah sakit salah satu pengenalan tersebut bisa dalam bentuk safety briefing atau safety induction yang bisa dibuat dalam bentuk video, ngomong langsung, berbicara langsung ataupun agak dalam bentuk tulisan, fiti ya nah, lalu apa aja sih poin-poin safety briefing yang penting di rumah sakit itu nah, ini kita ada sedikit contoh ya yang mungkin bisa teman-teman jadikan acuan untuk dikembangkan lebih lanjut lagi karena contoh yang kami pamparkan di sini itu contoh yang sederhana sekali dan to the point sih sehingga kalau ada ide-ide lainnya ataupun konten ataupun fokus-fokus lainnya itu silahkan ditambahkan saja oke jadi, yang poin pertama adalah pengenalan selamat datang di rumah sakit mana oke, alamatnya di mana gitu, dijelaskan lalu yang kedua jelaskan juga komitmen gitu jadi, sehingga di awal safety briefing wah, ternyata rumah sakit ini berkomitmen nih terhadap K3L terhadap keselamatan saya gitu ini komitmennya seperti apa nah, lalu yang selanjutnya itu adalah terkait dengan rumah sakitnya rumah sakit ini pendiri dari berapa lantai gitu lalu ada di mana gitu saat ini kita lagi ada di mana untuk melihatnya ada di mana seperti itu oke lalu yang selanjutnya itu adalah saat ini Anda berada di sini gitu sisi pintu darurat yang paling mudah itu ada di mana gitu oke ini jelaskan ketika ini safety briefingnya itu buat di perkumpulan atau acara di daerah mana kalau kumpulnya itu ada di auditorium ya silahkan tampilkan mapping auditoriumnya gitu dan di mana gitu pintu keluar terdekat dari ruangan tersebut lalu yang selanjutnya ini berkaitan dengan ini ya tata tertib silahkan pakai ID card ini karena juga diminta di standar MFK ya khususnya di MFK 3 atau 4 terkait dengan identifikasi pengunjung oke himbau untuk orang-orang tersebut menggunakan ID card ataupun kartu visitor oke lalu yang ke selanjutnya lakukan sosialisasi atau himbauan atau edukasi bahwa di rumah sakit ini adalah kawasan dilarang merokok jadi seluruh area rumah sakit itu wajib tidak merokok di dalamnya lalu selanjutnya bisa dijelaskan juga terkait fasilitas-fasilitas untuk mobilitas tamu tersebut bisa dijelaskan ada lift ada lift pasien dari pengunjung ada tangga darurat atau ada RAM gitu silahkan dijelaskan aja disana nah ini juga penting poin selanjutnya terkait dengan sistem pemadaman api jadi fasilitas pemadaman pembakaran apa aja yang ada disini bisa ditampilkan kalau kita punya sprinkler punya smoke detector punya heat detector punya hidran punya apa dan punya outdoor hidran itu silahkan dijelaskan disana oke lalu nah baru masuk ke poin penting dalam safety briefing teman-teman disini jadi pastikan di dalam safety briefing teman-teman mensosialisasikan prosedur darurat terkait dengan keadaan darurat yang mungkin terjadi di area tersebut biasanya sih yang paling general itu gempa bumi gempa karan paling penting itu atau paling umum itu dua itu kalau teman-teman ingin menambahkan seperti buruhara jaman bom banjir ataupun tsunami silahkan dimasukkan oke lalu gimana jika terjadi gempa bumi apa yang harus dilakukan nah ini lakukan prosedur dch drop cover and hold on gitu ini silahkan di masukkan poin ini prosedur jika terjadi gempa bumi harus gimana lalu prosedur jika mendengar alarm kebakaran berbunyi itu harus gimana gitu oke atau jika ada asap memenuhi ruangan harus gimana itu juga dijelaskan karena itu salah satu poin pentingnya oke lalu jika dalam acara tersebut ada yang mendapatkan ancaman bom nah itu lewat lisan tulisan mensos ataupun dari social messengers itu juga gimana sih secara pelaporannya itu seperti apa juga dijelaskan atau jika terjadi ancaman hura-hara itu juga gimana sih secara penanggulangannya itu juga silahkan disampaikan aja gitu nah lalu jangan lupa dijelaskan terkait dengan prosedur keadaan darurat ya seperti tetap tenang jangan panik lalu keluar kedung mengikuti arah ramu evakuasi ikuti arahan tim evakuasi lantai menuju titik kumpul atau sembelai poin melalui tambah darurat atau orang lepaskan sepatu-tab tinggi jangan membawa benda berat nah ini silahkan aturan evakuasinya itu ditampilkan jadi ketika ada orang harus evakuasi gimana sih agar dia bisa selamat sampai evakuasi titik kumpulnya lalu juga bisa dijelaskan bagaimana untuk orang-orang yang terjebak di lift atau saat kejadian itu sedang di lift ya sudah pasti segera keluar langsung menuju tangga darurat jika terjebak di lift tombol apa yang harus di tekan lalu bagaimana prosedur keluarnya itu juga lebih bagus untuk ditampilkan oke jangan lupa untuk juga teman-teman sosialisasikan mengenai makna ini kadang-kadang pasti ada aja orang yang tidak mengataui simbol ataupun sign jalur evakuasi gitu lalu ditekankan kembali gitu mengenai jika ada evakuasi silahkan ikuti arahan dari security ataupun tim tanggap darurat jadi komandonya itu ada satu dan ikutilah komando tersebut gitu oke dan ini juga penting pastikan teman-teman sampaikan dimana lokasi titik kumpul yang ada di rumah sakitnya gitu oke sampaikan secara detail jelas dan bagaimana cara menuju ke sana itu juga disampaikan oke yang selanjutnya ini terkait dengan protokol kesehatan ya ini bisa disampaikan juga memakai masker cuci tangan ini tidak wajib tapi kalau mau disampaikan juga tidak masalah oke next dan ini yang paling penting juga nih yaitu pastikan ketika teman-teman melakukan safety briefing atau safety induction ucapkan atau tekankan hal ini sebagai informasi pada hari ini tidak dilakukan simulasi tanggap darurat jika Anda mendengar alarm atau sirene bahaya dengan pengumuman evakuasi maka hal tersebut adalah kondisi yang sebenarnya gitu pastikan di video ataupun di PPT atau di brosur atau di VT safety briefing rumah sakit Anda pastikan ada kalimat ini gitu agar ya ketika sedang berkumpul melakukan tibetan tiba-tiba alarm ya memang itu kejadian alarm kebakaran beneran gitu sehingga tidak ada yang menganggap oh ini masih simulasi nih oh ini simulasi sehingga tidak ada anggapan seperti itu oke lalu penutup demikian safety briefing rumah sakit kami berharap Anda dapat praktik dengan selamat aktivitas dan salam safety gitu ini silahkan teman-teman bisa pakai atau cek juga di youtube juga banyak ya ini bisa teman-teman ambil narasinya untuk dibuat video juga tidak masalah gitu selamat datang di rumah sakit ABC Jalan Kayangan 15 Jakarta sebagai rumah sakit yang berkomitmen pada selamat kesehatan kerja dan lingkungan kami akan menjelaskan safety briefing yang berlaku di rumah sakit ABC rumah sakit ABC terdiri dari 14 lantai dengan berbagai bagian di dalamnya untuk mengetahui tujuan Anda silahkan melihat floor directory yang ada di lantai 1 saat ini Anda berada di auditorium posisi pintu darurat yang paling mudah diakses ada di ujung sisi kanan gedung dan dekat lift A pakai lah ID card sebagai tanda pengenal selama Anda berada di lingkungan rumah sakit tamu atau pengunjung dapat menungkarkan kartu identitas dengan kartu visitor pada post security yang ada di lantai 1 seluruh gedung rumah sakit ABC dilengkapi dengan air kondisioner dan bebas asap rokok bagi Anda yang ingin merokok silahkan menuju keluar area rumah sakit terdapat terdapat dua lift pasien dan dua lift pengunjung di dalam gedung yang dapat digunakan untuk mobilisasi rumah sakit ABC juga memiliki empat tangga darurat yang terdapat di setiap sisi gedung yang dapat digunakan untuk evakuasi sistem pemadaman api gedung rumah sakit ABC dilengkapi dengan sprinkler smoke detector heat detector interhydran apar yang tersedia di setiap lantai dan outdoor hydran yang tersedia di area parkir dan outdoor rumah sakit untuk dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman pastikan Anda mengetahui prosedur tanggap darurat saat terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi kebakaran huru hara dan ancaman bohong jika terjadi gempa bumi tetap tenang dan jauhilah dinding dan jendela terlindungilah berlindunglah di bawah meja atau di dekat konstruksi yang kokoh lindungi kepala Anda dan jangan meranjak dari tempat sebelum ketua tim tanggap darurat menyatakan bahwa situasi telah aman jika Anda mendengar alarm kebakaran berbunyi ikutilah arahan tim evakuasi lantai untuk segera keluar dari gedung melalui tanggap darurat melalui tanggap darurat jika asap sudah memenuhi ruangan Anda segera menunduk dan merangkat menuju ke tanggap darurat jika terjadi ancaman bom tetap tenang melaporkan kepada petugas security jika Anda menemukan benda mencurigakan atau menerima pesan elektronik berisi teror bom jika terjadi ancaman huru hara tetap tenang tutup seluruh akses keluar masuk yang ada jangan keluar ruangan atau area sampai ketua tim tanggap darurat menginformasikan bahwa kondisi sudah aman pada setiap kondisi darurat yang terjadi yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan selalu asfada keluarlah dari gedung mengikuti arah rambu jalur evakuasi ikuti arah tim evakuasi lantai menuju area titik kumpul melalui tangga darurat atau rem lepaskan sepatu hak tinggi dan jangan berlari atau berdesak desakan jangan membawa benda berat dan jangan menggunakan lift jika Anda berada di dalam lift segera keluar dari lift dan segera menuju tanggap darurat saat menuju tanggap berjalanlah dengan tertib dengan memegang handrail yang tersedia ikuti arahan dari tim tanggap darurat untuk menuju ke area titik kumpul dilarang untuk kembali ke dalam gedung sebelum ketua tim tanggap darurat menyatakan situasi telah aman lokasi titik kumpul rumah sakit ABC berada di halaman parkir IGD rumah sakit selama kegiatan berlangsung peserta dimohon untuk mematuhi ketentuan protokol kesehatan yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak membatasi mobilisasi dan membatasi kerum sebagai informasi pada hari ini tidak dilakukan simulasi tanggap darurat jika Anda mendengar alarm atau sirine bahaya dengan pengumuman evakuasi maka hal tersebut adalah kondisi bahaya yang sebenarnya dan kekian safety rumah sakit ABC kami berharap Anda dapat beraktifitas dengan aman dan nyaman selamat beraktifitas dan salam safety terima kasih oke gitu sih narasinya seperti itu cukup simple tapi to the point kalau teman-teman ingin membuat videonya itu pasti mudah dan bisa digunakan dalam berbagai cara lihat Anda di rumah sakit teman-teman oke mungkin dari saya sekian terkait dengan sharing poin-poin apa saja yang ada di safety briefing semoga membantu dan mencerahkan terima kasih selamat sore salam di kompon matologi wabarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati